Aksi penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 12 senjata api di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis 28 September 2023 malam. Belasan senjata api tersebut lantas dititipkan KPK kepada Polres Metro Jaya. Sementara itu dirintelkan Polda Metro Jaya, Kombes Hirbak Wahyu Setiawan membeberkan 12 senjata api yang ditemukan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo adalah jenis revolver SNW hingga Tanfoglio. Senjata api jenis revolver SNW atau Smith & Wesson adalah senjata api produksi Amerika yang pabriknya berlokasi di Springfield, Massachusetts. Dikutip dari situs resminya, senjata api SNW dibuat untuk kebutuhan militer, latihan atau lomba menembak, berburu hingga perlindungan diri di rumah. Senjata api ini menyajikan model dengan pegangan dari bahan yang berbeda seperti kayu, polimer, atau sintetis. Untuk harga senjata api SNW memiliki range yang berbeda tergantung jenisnya, yaitu di kisaran 500 hingga 1000 dolar Amerika. Di situsnya harga SNW termasuk murah, yakni 449 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6.952.203 rupiah untuk model M&P Bodyguard 38 No Laser. Sementara model yang harganya termasuk paling mahal yaitu 1.499 dolar Amerika Serikat atau setara 23.210.141 rupiah adalah model 929 Large, model 627 5 Inci Barrel Large, hingga model SNW 500. Tanfoglio merupakan merek senjata api yang diproduksi di Garden Valtrompia, Italia. Senjata api ini diproduksi untuk kebutuhan olahraga dan kompetisi, serta kebutuhan pertahanan dan hukum. Untuk harga dibandingkan dengan SNW, Tanfoglio ada di kisaran 200 dolar Amerika Serikat seperti model TA76 yang dibanderol 299 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.629.641 rupiah. Tetapi yang paling mahal bisa mencapai hampir 5.000 dolar Amerika Serikat seperti Domina Extreme Handgun Black with Red Grip yang harganya 4.999 dolar Amerika Serikat atau sekitar 77.403.266 rupiah.